Nah teman-teman semuanya, di sini kita akan langsung mempraktekan bagaimana pola dasar. Nah, alat-alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama kita harus mempersiapkan kertas pola yang sudah saya bentangkan di atas meja seperti ini. Apabila teman-teman tidak mempunyai kertas pola seperti yang saya tunjukkan ini, maka teman-teman bisa menggunakan kertas payung yang untuk sama buku, kemudian kalian bisa menggunakan koran atau majalah yang sudah tidak terpakai. Kemudian alat yang berikutnya yang harus kalian persiapkan yaitu ada penggaris panjang. Nah, penggaris panjang ini akan kita gunakan untuk menggaris pada bagian garis tegak. Kemudian ada matline atau materan yang akan kita gunakan untuk mengukur pada saat pembuatan pola. Kemudian ada alat tulis yaitu spidol warna. Apabila teman-teman tidak mempunyai spidol warna seperti ini, kalian bisa menggunakan pensil atau ballpoint satu warna saja. Kemudian ada penggaris panggul yang akan saya gunakan untuk membentuk pada bagian panggul atau sisi samping badan. Kemudian ada penggaris siku yang akan saya gunakan untuk membentuk bagian ketia atau kerung lengan pada saat pembuatan pola. Nah, teman-teman semuanya, setelah saya menjelaskan untuk alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan pola, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu untuk ukuran yang dibutuhkan dalam pembuatan pola dasar badan. Nah, kalian masih ingat ya, untuk ukuran-ukuran tersebut bisa kita tulis supaya kita bisa membuat pola. Nah, tujuan kita tulis untuk ukuran-ukuran tersebut adalah karena pada pembuatan pola kita akan menggunakan ukuran-ukuran tersebut untuk mengisi rumus-rumus yang nanti akan saya berikan. Nah, masih ingat ya, teman-teman, pada materi yang pertama atau di hari yang pertama saya sudah mengajarkan bagaimana cara mengukur badan. Nah, cara mengukur badan tersebut kita harus mempersiapkan ada 10 macam ukuran. Yang pertama adalah lingkar badan. Nah, kita tulis ya, teman-teman. Untuk lingkar badan, di sini saya menggunakan ukuran 100 cm ditambah 4 cm, maka hasil yang dipakai adalah 104 cm. Kemudian yang kedua, ada ukuran lingkar pinggang. Nah, untuk lingkar pinggang, di sini saya menggunakan contoh ukuran yaitu 88 cm. Kemudian yang ketiga, ada panjang dada. Nah, untuk panjang dada, di sini saya menggunakan ukuran panjang dada 34 cm. Lalu yang keempat, ada namanya lebar dada. Nah, lebar dada, saya menggunakan ukuran lebar dada 35 cm. Kemudian yang kelima, panjang punggung. Nah, ukurannya harus disiapkan dulu ya, teman-teman, sebelum membuat pola. Nah, untuk panjang punggung, saya menggunakan ukuran yaitu saya akan memberikan rumus panjang dada ditambah 5. Nah, karena panjang dada kita sudah mengetahui 34, tinggal kita masukkan, lalu ditambah 5, berarti panjang punggungnya adalah 39 cm. Kemudian yang keenam, ada lebar punggung. Nah, untuk lebar punggung, yaitu saya menggunakan ukuran 36 cm. Kemudian yang ketujuh, pundak atau bahu. Saya menggunakan ukuran pundak atau bahu, yaitu 13 cm. Lalu yang kedelapan, lingkar panggul 1. Nah, untuk lingkar panggul 1, saya menggunakan ukuran yaitu 108 ditambah 4, maka hasil yang dipakai adalah 112 cm. Lalu yang kesembilan, ada lingkar panggul 2. Nah, untuk lingkar panggul 2, disini saya menggunakan ukuran yaitu 12 ditambah 4, maka hasilnya adalah 116 cm. Lalu yang kesepuluh adalah panjang baju. Untuk panjang baju, karena kita akan membuat busana wanita tunik, maka apabila diukur dari ujung bahu atau tepi leher, atas, sampai ke bawah, saya buat 90 cm, sehingga panjangnya sampai lutut. Nah, teman-teman semuanya, setelah kita mengetahui ukuran-ukuran yang dibutuhkan untuk membuat pola dasar badan, maka dari itu, untuk yang pertama... Nah, kita lanjutkan ya, teman-teman. Setelah kita mempersiapkan ukuran badan, ada 10 macam, dan kita sudah isi untuk contoh ukurannya, seperti yang saya tuliskan ini. Maka di sesi yang pertama ini, saya akan mengajarkan untuk membuat pola dasar badan muka. Nah, kalian simak semua ya. Pola dasar badan muka. Nah, selanjutnya, dalam pembuatan pola dasar badan muka tersebut, ada proses-proses yang harus kita lewati, yaitu dua proses. Yang pertama, membuat garis tegak. Nah, yang pertama adalah membuat garis tegak. Proses yang pertama, membuat garis tegak, yaitu garis tegak dengan panjang sesuai dengan panjang bajunya. Kita buat ya, karena panjang baju sudah kita tentukan 90 cm, maka kita tinggal mengukur garis tegak tersebut 90 cm. Nah, kita hubungkan garis tersebut dengan menggunakan garis putus-putus seperti ini. Nah, ini adalah proses yang pertama. Nah, di proses yang pertama membuat garis tegak ini, kita akan menyelesaikan untuk memberikan titik atau mengukur titik yang berada pada garis tegak ini. Nah, bagaimanakah cara mengukur titik yang berada pada garis tegak tersebut? Yang pertama, yaitu pada titik yang paling atas ini akan saya beri huruf M aksen. Kemudian kita masuk pada langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Akan saya tulis di sisi sebelah kiri seperti ini. Nah, langkah yang pertama, yaitu kita akan mengukur dari M aksen ke M. Ukurannya adalah 7 cm ukuran tetap. Nah, kalau saya mengatakan ukuran tetap berarti tidak boleh diubah-ubah ya, teman-teman. Dalam pembuatan pola dasar, yang saya tentukan ukuran tetapnya berarti ukurannya tidak boleh diubah-ubah. Nah, ini turun 7 cm ke huruf M. Kemudian yang kedua adalah dari M akan diturunkan ke huruf O 5 cm tetap. Ini juga tetap berarti tidak boleh diubah-ubah. Kita ukur dari M turun ke O 5 cm. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu nomor 3. Nomor 3 adalah dari M akan saya turunkan ke D. Dan saya akan memberikan rumus yaitu panjang dada. Nah, dalam ukuran badan yang sudah dituliskan ada 10 tadi, ada ukuran yang dinamakan panjang dada. Maka dari itu kita tinggal mengisi untuk panjang dadanya sesuai dengan ukuran yang sudah kita tulis, yaitu 34. Nah, maka dari itu kita tinggal mengukur dari M akan kita turunkan ke bawah 34 cm menjadi huruf D. Kemudian yang selanjutnya yaitu nomor 4 dari M ke A sama dengan saya akan memberikan rumus yaitu panjang dada dibagi 2. Nah, kita selesaikan ya teman-teman. Nah, 34 dibagi 2 17 cm. Nah, kita akan ukur dari M turun 17 cm. Nah, menjadi huruf A. Nah, jadi harus sesuai dengan petunjuknya ya teman-teman. Kemudian nomor 5, yaitu dari D kita turunkan ke huruf G, 13 cm ukuran tetap. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita ukur dari D turun 13 cm menjadi huruf G. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Dari D kita turunkan ke G aksen. 20 cm ukuran tetap. Nah, sekarang kita ukur dari D kita turunkan ke bawah 20 cm menjadi huruf G aksen. Kemudian kita lanjutkan untuk yang nomor 7, yaitu dari M aksen, kita turunkan ke G, yaitu rumusnya panjang baju. Nah, berarti untuk ukuran panjang baju, kita bisa melihat pada bagian ukuran, yaitu panjang bajunya 90 cm, maka kita ukur dari M aksen ke bawah 90 cm menjadi huruf G. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, inilah proses untuk membuat pola dasar badan muka, yaitu proses yang pertama. Membuat garis tegak dan menyelesaikan titik yang berada pada garis tegak tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya berikan, yaitu dari nomor 1 sampai nomor 7. Nah, sekarang proses yang kedua dalam pembuatan pola dasar badan muka, yaitu membuat garis mendatar. Nah, bagaimanakah cara membuat garis mendatar? Yaitu kita buat garis mendatar dimulai dari huruf yang berada di setiap titik pada garis tegak, kecuali huruf M. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita buat garis mendatar yang tidak ada ukurannya. Jadi, ukuran garis mendatar sembarang. Nah, kita buat garis benar-benar lurus, meskipun itu garis mendatar sembarang yang tidak ada ukurannya, garis mendatarnya harus lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati kita hubungkan dari huruf-huruf yang berada pada garis tegaknya kecuali huruf M nah sekarang akan kita lanjutkan untuk mengukur garis mendatar ini supaya mendapatkan titik seperti pada garis tegak ini nah kita mulai ya kita lanjutkan di nomor 8 nah nomor 8 yaitu dari M aksen akan kita ukur mendatar ke huruf S yaitu 6,5 cm ukuran tetap nah sekarang akan kita ukur dulu dari M aksen diukur mendatar 6,5 cm nah disini menjadi huruf S kemudian yang selanjutnya yaitu kita ukur nomor 9 dari M aksen ke SO sama dengan ada rumusnya ya teman-teman yaitu lingkar badan dibagi 4 nah harus pakai rumus yang saya berikan ini nah kita bisa melihat untuk ukuran lingkar badan yaitu menggunakan ukuran yang sudah ditambahkan 4 cm yaitu 104 yang dipakai jelas ya nah maka dari itu 104 itu akan kita masukkan pada rumus 104 kita bagi 4 hasilnya adalah 26 cm nah maka dari itu kita akan mengukur mendatar dari M aksen 26 cm menjadi huruf SO kita lanjutkan di nomor 10 nomor 10 adalah dari SO kita turunkan ke TO nah ini tidak mendatar tapi turun ya teman-teman maka saya beri tanda panah turun yaitu turun 5 cm ukuran tetap kita ukur dari SO kita turunkan ke bawah tegak 5 cm menjadi huruf TO lalu yang selanjutnya yaitu nomor 11 kita akan menghubungkan TTS hubungkan ke huruf TO nah sekarang akan kita hubungkan ya teman-teman hubungkan nah hubungkan seperti ini dari S ke TO kita hubungkan nah kita hubungkan menjadi garis miring nah seperti ini kemudian selanjutnya di nomor 12 yaitu dari S ke T menunjukkan adalah punda nah sekarang kita lihat untuk punda yang sudah kita ukur tadi adalah 13 cm nah maka dari itu kita tinggal mengukur dari S kita ukur 13 cm menjadi huruf T nah jadi mengukurnya bukan di garis mendatarnya tapi garis miringnya ya teman-teman oke kita lanjutkan di nomor 13 yaitu dari O kita ukur ke P saya akan memberikan rumus lagi yaitu lebar dada dibagi 2 nah sekarang kita masukkan karena ukuran lebar jadanya ada maka tinggal kita masukkan ukurannya yaitu 35 dibagi 2 hasilnya 17,5 cm kita akan mengukur mulai jari O ke P 17,5 cm nah disini adalah huruf P kemudian yang selanjutnya yaitu nomor 14 dari A kita ukur ke huruf B nah dari A ke B saya akan memberikan rumus yaitu rumusnya lingkar badan dibagi 4 nah sekarang kita masukkan angkanya adalah 104 dibagi 4 hasilnya adalah 26 cm kita ukur ya teman-teman dari A ke B 26 cm nah disini adalah titik B kemudian nomor 15 yaitu dari B kita naikkan ke C nah ini naik ya bukan turun yaitu 1 cm ukuran tetap nah kita ukur dari B naik 1 cm nah disini adalah huruf C nah C-nya di atas ya kemudian yang selanjutnya yaitu nomor 16 dari D akan kita ukur mendatar ke huruf X rumusnya adalah lingkar badan maaf lingkar pinggang dibagi 4 kemudian ditambahkan 3 cm nah sekarang akan kita masukkan rumusnya adalah menggunakan lingkar pinggang maka lingkar pinggang kita bagi 4 lalu kita jawab terlebih dahulu karena ada tanda kurungnya 22 kemudian tambahkan 3 cm hasilnya adalah 25 cm maka dari itu kita akan mengukur dari D ke X mendatar 25 nah disini ini adalah huruf X kita lanjutkan di nomor 17 yaitu dari G ke huruf I yaitu rumusnya adalah lingkar tanggul 1 dibagi 4 nah kita masukkan rumusnya yaitu lingkar tanggul 1 112 kalau dibagi 4 hasilnya adalah 27 cm nah kita ukur ya 27 cm dari G ke I nah berarti disini adalah huruf I kita lanjutkan nomor 18 yaitu dari G aksen kita ukur ke I aksen rumusnya adalah lingkar panggul 2 dibagi 4 nah kita masukkan untuk angkanya yaitu lingkar panggul 2 nya kita bisa melihat pada ukuran badan yaitu 116 kita bagi 4 nah kita hitung ya teman-teman 116 dibagi 4 yaitu 29 cm nah sekarang akan kita hitung di nomor 17 11 dibagi 4 yaitu bukan 27 ya teman-teman tetapi 28 cm nah ini ya selisih 1 ya yang benar adalah 28 bukan 27 nah ini ya kita ukur dari G aksen ke I aksen adalah 29 cm nah ini adalah I aksen kemudian yang selanjutnya nomor 19 yaitu dari J ke L nah dari J ke L tersebut sama dengan G aksen ke I aksen nah disini tinggal kita tulis sama dengan G aksen ke I aksen berarti angkanya adalah ukurannya 29 berarti dari J ke L adalah 29 kita ukur 29 dari J ke L nah disini adalah huruf L nah selanjutnya kita akan ukur di nomor 20 yaitu kita selesaikan pada bagian kupnat pada bagian pinggang ada kupnat rumusnya adalah dari D ke V adalah lingkar pinggang dibagi 10 nah ini rumusnya ya teman-teman untuk kupnat sekarang kita akan menyelesaikan karena lingkar pinggangnya 88 kalau dibagi 10 hasilnya adalah 8,8 cm nah sekarang kita akan mengukur untuk kupnat nya yaitu dari D ke V 8,8 cm nah disini adalah huruf V kita lanjutkan kita lanjutkan yaitu di nomor 21 nomor 21 adalah untuk mencari dari V ke V aksen 3 cm nah 3 cm ini adalah ukuran tetap ya teman-teman nah sekarang kita akan ukur dari V ke V aksen 3 cm kemudian dari V nomor 22 dari V ke N yaitu 1,5 cm ukuran tetap kita ukur dimanakah letak N yaitu berada di tengah-tengahnya V ke V aksen nah ini adalah huruf N kemudian kita lanjutkan di nomor 23 dari N ke R sama dengan N ke Y yaitu 12 cm sekarang kita ukur ya teman-teman dari N 12 cm ke atas menjadi huruf R kemudian dari N ke bawah 12 cm menjadi huruf Y nah seperti ini ya teman-teman nah teman-teman semuanya setelah saya mengajarkan untuk membuat pola dasar badan muka yang melewati dua proses yaitu garis tegak dan proses yang kedua yaitu garis mendatar maka selanjutnya kita akan menghubungkan untuk huruf-huruf tersebut supaya kita bisa mendapatkan gambar pola dasar badan muka kita mulai dari S ke T kita hubungkan menjadi punda kemudian dari T P ke C dengan menggunakan garis siku bagian lengkungannya seperti ini menjadi menjadi kerung lengan badan muka lalu dari C ke X akan kita hubungkan seperti ini kemudian dari X ke I lalu ke I aksen menjadi bagian panggul dengan menggunakan penggaris panggul seperti ini lalu selanjutnya dari I aksen langsung kita hubungkan ke L nah dari C ke bawah sampai L ini adalah menjadi sisi samping badan muka kemudian dari L ke C menjadi bagian bawah untuk badan muka selanjutnya kita tebelkan juga untuk bagian garis tegaknya dari C langsung kita garis ke atas berhenti sampai di huruf M nah kita tebelkan seperti ini ya teman-teman kemudian dari S ke M akan kita hubungkan dengan menggunakan garis itu bagian lengkungannya sehingga menjadi kerung leher badan muka lalu dari R ke V lalu dari V ke Y lalu dari Y ke V aksen lalu V aksen ke R nah yang berbentuk layang-layang seperti ini dinamakan kubnat atau sekengan yang berada di bagian lingkar pinggang nah ini ya teman-teman untuk pola dasar badan muka sudah selesai kalian bisa membuat pola dasar seperti yang saya ajarkan dengan langkah-langkah sesuai dengan yang saya berikan dari nomor 1 sampai nomor 23 baru secara urut tidak boleh dilompat lompati nah untuk selanjutnya saya akan mengajarkan untuk pembuatan pola dasar badan belakang tetapi silakan teman-teman semua untuk menggunting pola dasar badan muka ini sesuai dengan garis hitam yang sudah kita buat atau kita tebalkan nah teman-teman kita lanjutkan untuk pembuatan pola dasar badan belakang nah untuk pembuatan pola dasar badan belakang ukuran ukuran dibutuhkan sama seperti ukuran yang dibutuhkan untuk membuat pola dasar badan muka nah jadi 10 ukuran yang sudah kita tuliskan tadi fungsinya adalah untuk membuat pola dasar badan muka dan pola dasar badan belakang nah dalam pembuatan pola dasar badan belakang sama seperti pola dasar badan muka yaitu melewati dua proses proses yang pertama yaitu membuat garis tegak nah sekarang kita buat garis tegaknya dulu ya teman-teman yaitu garis tegaknya sesuai dengan panjang bajunya karena panjang bajunya sudah ditentukan 90 cm maka kita tinggal membuat garis tegak sepanjang 90 cm yang kita buat garis putus-putus seperti ini nah ini ya kemudian selanjutnya kita akan menuliskan untuk langkah langkahnya untuk menyelesaikan huruf atau titik yang berada pada garis tegak tersebut nah langkah langkah nah yang pertama yaitu disini saya akan memberikan huruf terlebih dahulu untuk huruf yang paling ujung adalah huruf N aksen ya N aksen kemudian dari N aksen akan saya turunkan ke huruf N 2 cm ukuran tetap nah kalau tetap berarti tidak boleh diubah-ubah ya teman-teman sekarang kita ukur dari N aksen turun 2 cm menjadi huruf N kemudian kita lanjutkan di nomor 2 yaitu dari N kita akan turunkan ke huruf R yaitu 10 cm ukuran tetap nah sekarang kita ukur dari N 10 cm ke huruf R selanjutnya nomor 3 yaitu dari N akan kita turunkan ke E menjadi panjang punggung nah berarti untuk panjang punggung kita bisa melihat pada ukuran ya teman-teman ukurannya adalah 39 cm nah sekarang kita ukur dari N kita ukur ke bawah 39 cm menjadi huruf E oke kita lanjutkan nomor 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 4 adalah dari E akan kita ukur ke huruf W yaitu saya akan memberikan rumus panjang dada dibagi 2 nah kita masukkan panjang dadanya kita bisa melihat di ukuran yaitu 34 lalu dibagi 2 hasilnya adalah 17 cm nah sekarang kita akan ukur dari E ke W itu tidak turun tetapi naik nah kita naikkan 17 cm nah disini ya maka disini akan saya beri tanda panah ke atas berarti tandanya kita ukur ke atas nah kita lanjutkan yaitu nomor 5 nomor 5 adalah dari E kita akan turunkan ke huruf F 13 cm ukuran tetap nah sekarang akan kita ukur dari E 13 cm menjadi huruf F kita lanjutkan nomor 6 yaitu dari E ke F ke huruf H yaitu 20 cm ukuran tetap kita lanjutkan berarti kita akan mengukur dari E 20 cm di sini menjadi huruf H kita lanjutkan di nomor 7 kita ukur dari N aksen ke huruf K yaitu 90 cm menunjukkan panjang baju nah ini ya teman-teman di sini kita akan mengukur untuk garis tegaknya dari N aksen ke bawah 90 cm menjadi huruf K nah seperti ini nah ini ya teman-teman proses yang pertama yaitu kita sudah menyelesaikan garis tegak kemudian kita sudah mengukur huruf-huruf tersebut sesuai langkah-langkah yang sudah saya berikan dari nomor 1 sampai nomor 7 tidak boleh di lompat-lompat urutannya harus sesuai bila ada rumus kalian bisa melihat pada ukuran badannya nah sekarang kita akan lanjutkan di proses yang kedua untuk proses yang kedua yaitu kita buat garis mendatar nah kita buat garis mendatar ya kita buat garis mendatar di semua huruf yang terletak pada garis tegak nah semua ya semua kita buat garis mendatar sembarang tidak ada ukurannya jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa terima kasih Nah seperti ini ya teman-teman, sudah kita pilih garis mendatar di semua huruf Yang berada pada garis mendatar tersebut, kita lanjutkan di nomor 8 Yaitu dari N akan kita ukur mendatar ke huruf S 6,5 cm ukuran tetap Nah sekarang kita ukur dari N 6,5 cm menjadi huruf S Kemudian di nomor 9, yaitu dari N kita ukur ke S aksen, itu ke atas 2 cm ukuran tetap Kemudian kita ukur dulu dari S ke atas 2 cm menjadi S aksen Nah ini ya, kita lanjutkan di nomor 10 Yaitu dari N kita ukur ke SO Di sini ada rumusnya ya teman-teman, adalah lingkar badan dibagi 4 Kita masukkan ukurannya yaitu lingkar badannya 104 Kemudian kita bagi 4, hasilnya adalah 26 cm Kita buat untuk mengukur dari N ke SO, 26 Nah di sini SO Kemudian kita lanjutkan di nomor 11 Dari SO akan kita ukur ke bawah yaitu ke huruf TO 3 cm ukuran tetap Nah di sini saya beri tanda panah ke bawah Berarti mengukurnya ke bawah ya teman-teman 3 cm ke bawah Nah ini huruf TO Selanjutnya yaitu nomor 12 Hubungkan S aksen ke TO Nah ini menjadi garis miring ya Nah sekarang akan kita hubungkan Dari S aksen ke TO menjadi garis miring Karena S aksen di atas dan TO-nya di bawah Sehingga menjadi garis miring Lalu kita lanjutkan nomor 13 Yaitu dari S aksen ke T Adalah pundak Nah pundaknya berapa? Kita bisa melihat pada ukuran badan Yaitu 13 cm Kita ukur ya teman-teman Dari S aksen kita ukur pada garis miringnya 13 cm menjadi huruf T Kemudian kita lanjutkan Di nomor 14 Yaitu dari R ke G Adalah rumusnya lebar punggung Dibagi 2 Nah sekarang kita masukkan Angkanya untuk lebar punggungnya Adalah 36 Apabila kita bagi 2 hasilnya adalah 18 cm Kita buat untuk mengukur Dari R ke G Nah 3 Dibagi 2 18 menjadi huruf G Kemudian kita lanjutkan Di nomor 15 Di nomor 15 Yaitu dari W Akan kita ukur mendatar ke huruf U Dengan rumus yaitu Lingkar badan Dibagi 4 Nah sekarang kita masukkan Lingkar badannya 104 Kalau kita bagi 4 Hasilnya adalah 26 cm Kita ukur Dari W mendatar 26 cm Menjadi huruf U Nah kita lanjutkan ya Nomor 16 Dari U Kita ukur ke C Nah itu ke atas ya teman-teman 1 cm Ukuran tetap Nah sekarang kita akan Mengukur Dari U Ke atas 1 cm Menjadi huruf C Kemudian kita lanjutkan Di nomor 17 Yaitu dari E Akan kita ukur Ke E aksen Rumusnya adalah Lingkar pinggang Dibagi 4 Kemudian ditambah 2 cm Sekarang kita masukkan Untuk lingkar pinggangnya 88 Dibagi 4 Ini kita selesaikan dulu Yaitu 22 Lalu kembali ditambahkan 2 cm Hasilnya adalah 24 cm Akan kita buat Untuk mengukur Dari E Mendatar 24 cm Menjadi E aksen Kita lanjutkan Kita lanjutkan Di nomor 18 Nomor 18 Yaitu dari F Kita akan mengukur Ke F aksen Rumusnya adalah Lingkar panggul 1 Dibagi 4 Nah sekarang kita masukkan Angkanya Yaitu lingkar panggul 1 Nya 112 Dibagi 4 Hasilnya adalah 20 28 ya teman-teman Nah sekarang akan kita ukur Menjadi huruf F aksen Nah sekarang kita lanjutkan Yaitu nomor 19 Dari H Kita ukur ke H aksen Rumusnya adalah Lingkar panggul 2 Dibagi 4 Nah kita masukkan Angkanya yaitu 116 dibagi 4 Hasilnya adalah 29 cm Nah sekarang akan kita ukur ya Teman-teman Dari H Ke H aksen 29 cm Menjadi H aksen Nah sekarang Nah sekarang akan kita lanjutkan Ke nomor 20 Yaitu dari K Ke Z Sama dengan H Ke H aksen Yaitu 29 cm Sama ya teman-teman Sama dengan ukuran yang diatasnya Dari K Kita ukur mendatar 29 menjadi huruf Z Nah seperti ini ya Kita lanjutkan untuk menyelesaikan Kupnat Nomor 21 adalah Kupnat Kupnat atau Sekengan Yaitu dari E Ke E aksen 2 Rumusnya adalah Lingkar panggul Maaf Lingkar pinggang Dibagi 10 Nah sekarang kita masukkan Rumusnya 88 Bila dibagi 10 Hasilnya adalah 8,8 cm Nah kita ukur ya Dari E 88 cm Menjadi huruf E aksen 2 Kemudian Nomor selanjutnya yaitu Nomor 22 Dari E aksen 2 Ke huruf V aksen 2 cm Ukuran tetap Nah sekarang kita ukur Dari E aksen 2 Ke V aksen Yaitu 2 cm Kemudian selanjutnya Nomor 23 Dari E aksen 2 Ke N Adalah 1 cm Ukuran tetap Kita lanjutkan Untuk mencari Titik tengahnya Yaitu 1 cm Menjadi huruf N Lalu yang berikutnya Yaitu Nomor 24 Adalah Dari N Ke R Sama dengan N Ke Y Yaitu 12 cm Kita ukur Terlebih dahulu Dari N Ke atas 12 cm Menjadi huruf R Dan N Ke bawah 12 cm Menjadi huruf Y Nah seperti ini ya Teman-teman Nah demikianlah Saya sudah mengajarkan Untuk proses pembuatan Pola dasar badan belakang Melalui proses Yaitu membuat garis tegak Kemudian mengukurnya Lalu proses yang kedua Membuat garis mendatar Kemudian mengukurnya juga Sekarang kita akan menghubungkan Untuk Huruf-huruf tersebut Supaya menjadi Pola dasar Badan belakang Kita mulai ya Dari huruf S Ke T Menjadi bagian Punda Lalu Dari Huruf T H C Menjadi Bagian Kerunglengan Atau Bagian ketiak Untuk badan belakang Lalu dari C Ke E Aksen Kemudian langsung Kita lanjutkan Untuk menggaris Pada bagian Panggul Lalu langsung Kita turunkan Ke bawah Dari Z Nah Dari C Sampai Z Adalah bagian Sisi samping Badan Belakang Lalu dari Z Ke K Adalah bagian Bawah Lalu Garis tegak Garis tegak Yang saya Tebalkan Ini Adalah Menjadi Garis tegak Tengah Belakang Nah Ya Saya tebalkan Tetapi Hanya sampai Huruf N Saja Kemudian S Aksen Ke N Kita hubungkan Dengan Menggunakan Garis Siku Seperti ini Hasilnya melengkung Menjadi Bagian Kerung Leher Badan Belakang Lalu bagian Putnat Yaitu Berhadap Bagian Pinggang Akan Kita Hubungkan Seperti ini Nah Setelah Saya Menjelaskan Bagaimana Cara Pembuatan Pula Dasar Badan Belakang Ini Kalian Bisa Mempraktekannya Sendiri Seperti Langkah-langkah Yang sudah Saya berikan Dari Nomor Satu Sampai Nomor Dua Empat Tidak Boleh Dilompat Lompati Harus Urut Jelas ya Teman-teman Nah Gambar Pola Dasar Badan Belakang Yang Ditebalkan Ini Yaitu Ditebalkan Dengan Warna Merah Ini Nantinya Akan Kita Potong Supaya Kita Dapat Melihat Untuk Hasil Jadi Untuk Pola Dasar Badan Belakang Nah Selanjutnya Saya Akan Mengajarkan Untuk Pola Dasar Yang Ketiga Yaitu Untuk Pola Dasar Bagian Lengan Nah Teman-teman Semuanya Yang Selanjutnya Yaitu Saya Akan Mengajarkan Untuk Pembuatan Pola Dasar Lengan Panjang Nah Untuk Pembuatan Pola Dasar Lengan Panjang Tersebut Kita Memerlukan Ukuran Lengan Nah Disini Akan Kita Tuliskan Terlebih Dahulu Untuk Ukuran Lengan Nah Dari Ukuran Lengan Ini Nantinya Kita Akan Menjadikan Ukuran Ini Dalam Pembuatan Pola Dasar Lengan Panjang Yang Pertama Yaitu Lingkar Badan Kita Harus Mengetahui Lingkar Badannya Dulu Nah 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 Untuk Ukuran Lingkar Badan Kita Menggunakan Ukuran Yang Sama Untuk Pembuatan Pola Dasar Badan Muka Dan Belakang Yaitu 100 cm Ditambah 4 Nah Berarti Ukuran Badannya Lingkar Badannya 104 Yang Kedua Yaitu Panjang Lengan Untuk Panjang Lengan Disini Saya Menggunakan Ukuran 55 cm Lalu Yang Ketiga Lingkar Pergelangan Tangan Nah Untuk Lingkar Pergelangan Tangan Disini Saya Menggunakan Ukuran 26 cm Untuk Lingkarnya Kemudian Yang Keempat Yang Dibutuhkan Adalah Kerung Lengan Muka Nah Untuk Kerung Lengan Muka Tersebut Didapatkan Dari Ukuran Kerung Lengan Badan Muka Yaitu Pola Dasarnya Nah Nanti Kita Akan Isikan Ya Teman Teman Kemudian Yang Kelima Yaitu Kerung Lengan Untuk Badan Belakang Kemudian Yang Keenam Yaitu Lingkar Kerung Lengan Nah Nah Sekarang Untuk Mengisikan Kerung Lengan Muka Dan Kerung Lengan Belakang Kita Bisa Mendapatkan Ukuran Tersebut Dari Pola Dasar Badan Muka Dan Badan Belakang Yang Sudah Kita Potong Nah Ini Tadi Untuk Pola Dasar Yang Sudah Kita Buat Dan Sudah Kita Potong Hasilnya Seperti Ini Ya Teman Teman Ini Adalah Pola Dasar Dan Ini Adalah Pola Belakang Nah Untuk Mengukur Kerung Lengan Muka Kita Bisa Mengambil Ukuran Dari Pola Dasar Badan Muka Yaitu Titik TPC Karena Titik TPC Ini Adalah Bagian Kerung Lengan Nah Disini Kita Akan Tulis TPC Nah Kita Ukur Ya Teman Teman Bagaimana Cara Mengukurnya Yaitu Saya Akan Mengajarkan Kepada Teman Teman Semuanya Karena Titik TPC Ini Adalah Berbentuk Melengkung Lalu Kalau Kita Ukur Dengan Menggunakan Meteran Caranya Bagaimana Yaitu Kalian Perhatikan Meteran Akan Kita Berdirikan Seperti Ini Nah Mengikuti Bentuk Lengkungannya Berdiri Seperti Ini Nah Ketika Sampai Di Titik C Nanti Kita Bisa Menemukan Ukuran Yaitu 24,5 cm Kita Bisa Tulis Pada Bagian Ketiaknya Lalu Kita Juga Bisa Isikan Pada Ukuran Lengan Yang Dibutuhkan Yaitu 24,5 cm Kemudian Untuk Badan Belakang Yaitu Kita Membutuhkan Kerung Lengan Belakang Kita Bisa Mengambil Ukuran Dari Pola Dasar Badan Belakang Yang Sudah Dipotong Yaitu Titik T H C Karena Titik Tersebut Adalah Pada Bagian Kerung Lengan Sama Pengukurannya Tinggal Kita Lengkungkan Meteran Tersebut Dengan Berdiri Seperti Ini Sampai Di Huruf C Ukurannya Adalah 23,5 cm Kita Tulis Pada Bagian Kerung Lenggan Dan Kita Pindahkan Ukuran Dari T H C Untuk Pola Dasar Badan Belakang Yaitu 23,5 cm Nah Sekarang Akan Kita Simpan Terlebih Dahulu Untuk Pola Dasarnya Karena Kita Akan Menghitung Untuk Nomor 6 Yaitu Lingkar Kerung Lengan Lingkar Kerung Lengan Yaitu Bisa Didapatkan Dari Kerung Lengan Badan Muka Yaitu T P C Ditambahkan Kerung Lengan Belakang Yaitu T H C Kemudian Dibagi 2 Nah Sekarang Akan Kita Ukur Dulu Kita Masukkan Angkanya Yaitu 24,5 Ditambahkan 23,5 Lalu Dibagi 2 Nah Hasilnya Adalah 48 Dibagi 2 24 cm Berarti Lingkar Kerung Lengan Adalah 24 cm Nah Setelah Kita Mengetahui Untuk Ukuran Lengan Yang Dibutuhkan Untuk Membuat Pola Dasar Lengan Panjang Selanjutnya Disini Saya Akan Mengajarkan Bagaimana Cara Membuat Pola Dasar Lengan Panjang Nah Untuk Pola Dasar Lengan Disini Pertama Yaitu Sama Seperti Pembuatan Pola Dasar Badan Muka Dan Belakang Yaitu Kita Buat Garis Tegak Kita Buat Garis Tegak Dengan Ukuran Sesuai Dengan Panjang Lengannya Karena Panjang Lengannya 55 cm Maka Kita Akan Membuat Garis Tegak Sepanjang 55 cm Nah Seperti Ini Kemudian Selanjutnya Kita Akan Masuk Pada Langkah Langkah Nah Disini Langkah 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 Dalam Pembuatan Pola Dasar Lengan Yang Pertama Yaitu Pada Bagian Ujung Akan Saya Tulis Atau Berikan Huruf A Lalu Nomor Satu Langkah Yang Pertama Yaitu Dari A Akan Kita Ukur Ke Huruf B Yaitu Menunjukkan Panjang Lengan Nah Pada Pada Ukuran Sudah Ada Teman Ukuran Lengannya Panjang 55 cm Maka Kita Tinggal Mengukur Saja Dari A 55 cm Lalu Kita Bisa Memberikan Huruf Pada Bagian B Yaitu Huruf B Kemudian Selanjutnya Yaitu Langkah Di Nomor Dua Adalah Dari A Akan Kita Ukur Ke Bawah Yaitu Ke Huruf C Disini Menunjukkan Adalah Tinggi Puncak Namanya Nah Tinggi Puncak Disini Ada Rumus 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 Adalah Lingkar Badan Dibagi Delapan Nah Ini Rumus nya Sekarang Akan Kita Masukkan Lingkar Badannya 104 Apabila Kita Dibagi Delapan Maka Hasilnya Tinggi Puncak Adalah 13 cm Kita Ukur Dari A Ke Bawah 13 cm Menjadi Huruf C Nah Ini Adalah Garis Tegak Kemudian Langkah Yang Kedua Adalah Kita Buat Garis Mendatar Nah Garis Tegak Sudah Selesai Kita Buat Garis Mendatar Nah Garis Mendatar Yang Kita Buat Tersebut Adalah Yang Melewati Titik C Dan Titik B Kita Buat Garis Mendatar Sembarang Tidak Ada Ukurannya Kemudian Titik B Juga Sama Kita Buat Garis Mendatar Kemudian Yang Selanjutnya Yaitu Kita Akan Mengukur Garis Mendatar Tersebut Yaitu Dari A Kita Ukur Ke E Sama Dengan Dari A Ke F Nah Kita Ukur Yaitu 24 cm Sesuai Dengan Lingkar Keruleng Nah Kita Ukur Ya Teman Teman Dari A Kita Ukur 24 Menjadi Huruf E Lalu Lalu Dari A Kita Ukur Juga Ke Kanan 24 Menjadi Huruf F Nah Kemudian Kita Akan Menghubungkan Dari A Ke E Dari A Ke F Juga Akan Kita Hubungkan Lalu Kemudian Kita Lanjutkan Di Nomor 4 Adalah Dari A Ke A Kecil Sama Dengan Dari A Ke B B Kecil Nah Disini Ada Rumusnya Yaitu 24 Kita Bagi 4 24 Ini Adalah Dari Lingkar Keruleng Ya Teman Teman Maka Hasilnya Adalah 6 cm Sekarang Akan Kita Ukur Dari A Kita Ukur 6 cm Menjadi Huruf A Kecil Lalu Dari A Ke F Kita Ukur 6 cm Menjadi Huruf B Lalu Selanjutnya Yaitu Nomor 5 Dari A Ke A Aksen Sama Dengan Dari B Ke B Aksen Adalah 1 cm Ukuran Tetap Nah Kita Cari Dimana A Aksennya Yaitu Naik 1 cm Lalu B Juga Kita Naikkan 1 cm Menjadi B Aksen Nah Kemudian Selanjutnya Kita Akan Mengukur Pada Bagian Bawah Kita Lanjutkan Di Nomor 6 Yaitu Dari B Ke B 1 Sama Dengan B Ke B 2 Yaitu 26 Kita Bagi 2 Hasilnya Adalah 13 cm 26 Ini Adalah Lingkar Pergelangan Tangan Ya Teman Teman Sekarang Kita Ukur Dari B 13 cm Menjadi B 1 Lalu B Ke B 2 Juga Kita Ukur 13 cm Menjadi B 2 Nah Setelah Ini Kita Akan Menghubungkan Huruf-huruf Tersebut Supaya Menjadi Pola Dasar Lengan Kita Mulai Dari A Besar Melewati A Aksen Kecil Ke E Nah Kita Tebalkan Seperti Ini Lalu Sebaliknya Dari A Ke B Aksen Lalu Ke F Kemudian Yang Selanjutnya Yaitu Kita Hubungkan Dari E Ke B 1 Lalu Dari F Ke B 2 Lalu Yang Selanjutnya Dari B B 1 Ke B 2 Nah Seperti ini Teman-teman Nah Teman-teman Semuanya Demikianlah Pembuatan Pola Dasar Lengan Panjang Sudah Saya Jelaskan Mulai Dari Langkah-langkahnya Kalian Bisa Membuat Pola Dasar Tersebut Disesuaikan Saja Dengan Ukuran Yang Sudah Kalian Tentukan Sendiri Sehingga Bisa Membentuk Pola Dasar Lengan Panjang Seperti Yang Saya Ajarkan Nah Dari Ketiga Pola Dasar Yaitu Pola Dasar Badan Muka Pola Dasar Badan Belakang Dan Pola Dasar Lengan Panjang Nanti Semuanya Akan Kita Potong Sesuai Dengan Garis Tepinya Ini Kemudian Teman-teman Semuanya Selanjutnya Disini Saya Akan Mengajarkan Di sesi Yang Kedua Yaitu Pola Pengembangan Untuk Badan Muka Dan Badan Belakang Tersebut Bisa Kita Pakai Dari Pola Dasar Yang Sudah Dipotong Pola Dasar Yang Sudah Dipotong Tersebut Akan Kita Jiplak Sesuai Dengan Pola Dasar Yang Sudah Kita Potong Tersebut Cara Menjiplak Yaitu Pola Yang Sudah Dipotong Tinggal Kita Letakkan Seperti Ini Lalu Kita Akan Jiplak Sesuai Dengan Keliling Dari Pola Dasar Tersebut Pola Yang Pertama Saya Jiplak Adalah Pola Dasar Badan Muka Ini Akan Kita Jiplak Sesuai Dengan Pola Dasarnya Dan Kita Jiplak Seperti Ini Atau Kita Blat Istilahnya Kita Jiplak Seperti Ini Kemudian Yang Belakang Juga Sama Kita Jiplak Jadi Dua-duanya Akan Kita Jiplak Kemudian Nanti Setelah Kita Jiplak Untuk Pola Dasar Badan Muka Dan Badan Belakangnya Baru Kita Akan Mengubah Pola Yang Sudah Kita Pindahkan Atau Kita Jiplak Tersebut Akan Kita Ubah Sesuai Dengan Busana Tunik Yang Besok Akan Kita Buat Kita Jiplak Semua Teman-teman Setelah Kita Jiplak Jangan Lupa Pada Bagian Khusus Pinggang Khusus Pinggang Kita Beri Tanda Seperti Ini Yang Belakang Sudah Kita Jiplak Kita Angkat Untuk Pola Dasarnya Yang Bagian Muka Juga Sama Bagian Pinggang Jangan Lupa Kita Beri Tanda Terlebih Dahulu Khusus Bagian Pinggang Nah Ini Teman-teman Nah Teman-teman Semuanya Setelah Pola Badan Muka Dan Pola Badan Belakang Untuk Pola Dasar Sudah Kita Jiplak Lalu Kita Akan Mengubah Untuk Pola Yang Pertama Dulu Yaitu Pola Badan Muka Nah Untuk Mengubahnya Sebelumnya Kita Akan Memberi Huruf Di Setiap Ujung Pola Dasar Badan Muka Yang Sudah Kita Jiplak Nah Ini Kita Beri Huruf Dulu Sesuai Dengan Pola Dasarnya Ini Adalah Huruf M Ini S Kemudian Ini T Ini Ada Huruf C Lalu Yang Bawah Ada Huruf L Lalu Yang Disini Adalah Huruf J Nah Kemudian Kita Akan Mengubah Untuk Badan Muka Terlebih Dahulu Pada Badan 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 Bagian Pinggang Kupnat Tidak Saya Gunakan Karena Kita Akan Mempraktekkan Atau Membuat Busana Wanita Tunik Jadi Bagian Pinggang Tidak Ada Kupnat Maka Tidak Perlu Kita Jiplak Nah Yang pertama Yang akan Kita Ubah Adalah Pada Bagian Garis Tegak Pada Bagian Garis Tegak Ini Untuk Busana Wanita Tunik Yang akan Kita Praktekkan Besok Adalah Bagian Depannya Terdapat Tempat Kancing Maka Dari Itu Kita Akan Menambahkan Dari Garis Tegak Tersebut Yaitu Kita Keluarkan 1,5 cm Sebagai Tempat Kancing Menjadi Huruf J Aksen Kemudian M Akan Kita Turunkan 1 cm Menjadi Huruf A Nah Ini Hanya Semisal Saja Teman Teman Kemudian Bagian Atas Juga Kita Keluarkan 1,5 cm Menjadi Huruf B Nah Ini Jadi Atas Kita Keluarkan Bawah Juga Kita Keluarkan Kemudian Bagian Punda Akan Kita Geser 1 cm Saja Menjadi Huruf R Nah Kemudian Pada Bagian Bawah Yaitu Akan Kita Kembangkan Atau Kita Lebarkan 5 cm Nah Ini Adalah 5 cm Menjadi L Aksen Kemudian Untuk Membentuk Lengkungan Pada Bagian Samping Kita Naikkan Saja Dari L Aksen 1 cm Menjadi L2 Nah Ini Teman Teman Untuk Pola Badan Muka Sudah Kita Ubah Selanjutnya Kita Akan Menebalkan Pola Pengembangan Ini Supaya Teman Teman Juga Bisa Melihat Dengan Pasti Untuk Perubahan Dari Pola Pengembangan Yang Bisa Kita Ambil Dari Pola Dasar Nah Tinggal Kita Ubah Saja Kita Hubungkan Untuk Kerung Lehernya Sudah Berubah Pundaknya Sudah Bergeser Nah Seperti Ini Lalu Kerunglengannya Tetap Jadi Tidak Saya Ubah Sama Sekali Kemudian Pada Bagian Sisi Samping Akan Kita Kembangkan Mulai Dari Pinggang Bukan Dari Ketiak Tapi Mulai Dari Pinggang Nah Caranya Tinggal Kita Tebalkan Dari C Nah Berhenti Ini Adalah Titik X Berhenti Di X Tetapi Kita Beri Jarak 4 cm Kemudian Pada Bagian Bawah Akan Langsung Kita Tarik Ke L2 Dari Pinggang Kita Beri Jarak Juga Kurang Lebih 4 cm Dari X Nah Ini Kita Beri Jarak Kemudian Pada Bagian Lengkung Bawah Kita Gunakan Penggaris Panggul Ini Dari L2 Jadi Bukan Dari L1 Yang Sudah Dinaikkan Nah Ini Yang Sudah Dinaikkan Kemudian Baru Kita Akan Mengubah Pada Bagian Pinggang Kita Bentuk Melengkung Nah Seperti Ini Supaya Tidak Terlalu Patah Kita Lanjutkan Untuk Bagian Bawah Sampai Ke J Aksen Sudah Sampai Keluar Ke 1,5 cm Tinggal Kita Luruskan Sampai Ke Atas Sebagai Tempat Kancingnya Nah Seperti Ini Ya Teman Teman Nah Yang Saya Beri Garis Hijau Ini Yang Saya Tebalkan Ini Adalah Pengembangan Untuk Pola Dasar Badan Mukanya Ya Yang Berwarna Hijau Ini Akan Kita Gunakan Untuk Meletakkan Pola Besok Di Hari Yang Terakhir Untuk Pembuatan Atau Membuat Busana Tunik Tersebut Sekarang Kita Akan Mengubah Untuk Badan Belakangnya Kita Akan Beri Tanda Terlebih Dahulu Yaitu N Disini S Aksen Ini Adalah T Ini C Lalu Ini E Aksen Lalu Disini Adalah Huruf Z Lalu Ini Adalah K Nah Kita Tentukan Untuk Huruf-hurufnya Baru Baru Kita Ubah Nah Kita Ubah Untuk Yang Belakang Yaitu Kita Ubah Mulai Dari Garis Tegaknya Hanya Kita Turunkan Satu Saja Menjadi Huruf Disini Misalnya Saya Perumpamkan Hurufnya R Kemudian Dari S Aksen Juga Sama Kita Geser Satu Sentimeter Saja Disini Misalnya Saya Beri Huruf B Lalu Selanjutnya Pada Bagian Bawah Kita Kembangkan Lima Sentimeter Nah Ini Keluar Lima Sentimeter Menjadi Z Aksen Kemudian Untuk Membentuk Bagian Lengkungan Samping Kita Naikkan Satu Sentimeter Menjadi Z Dua Nah Tinggal Kita Hubungkan Untuk Badan Belakang Yang Kita Ubah Hanya Bagian Leher Dan Bawahnya Saja Nah Lehernya Kita Ubah Pundak Sudah Berubah Untuk Yang Baru Kemudian Kerung Lengan Tetap Lalu Dari C Langsung Kita Garis Ke E Aksen Diberi Jarak Seperti Yang Tadi Kemudian Pada Bagian Samping Juga Sama Kita Hubungkan Sampai Di E Aksen Tapi Kita Beri Jarak Juga Lalu Kita Bentuk Dulu Untuk Lengkungannya Lalu Pada Bagian Bawah Dari Z Langsung Kita Hubungkan Ke K Nah Seperti Ini Langsung Kita Lanjutkan Dari K Kita Luruskan Ke Atas Nah Jadi Garis Tegaknya Tidak Ada Tambahan Untuk Yang Belakang Hanya Kita Turunkan Dari N Ke R Saja Nah Seperti Ini Nah Ini ya Teman-teman Ini Adalah Perubahan Dari Pola Dasar Badan Muka Dan Pola Dasar Badan Belakang Yang Sudah Kita Ubah Disesuaikan Dengan Busana Tunik Yang Besok Akan Kita Buat Dinamakan Pola Pengembangan Nah Teman-teman Semuanya Sekarang Kita Akan Mengubah Untuk Pola Lengannya Juga Sama Akan Kita Jiplak Ya Teman-teman Karena Pola Dasar Lengan Ini Akan Kita Ubah Hanya Pada Bagian Bawahnya Saja Kertanya Yang Melengkung Itu Tetap Tetapi Bagian Bawahnya Akan Kita Ubah Nah Seperti Ini Kemudian Selanjutnya Jangan Lupa Pada Bagian Ujung Ujung Harus Kita Beri Huruf Terlebih Dahulu Yaitu Ini B1 B2 Ini Adalah E Ini Bagian Ujung Adalah Huruf F Lalu Yang Paling Ujung Adalah Huruf A Nah Ini Teman-teman Sudah Kita Beri Huruf Sudah Kita Ciplak Selanjutnya Akan Kita Ubah Nah Cara Mengubahnya Mudah Sekali Tinggal Kita Buat Garis Mendatar Baik itu B1 Dan B2 Akan Kita Keluarkan Nah Kita Buat Garis Mendatar Keluar Yang Tidak Ada Ukurannya Nah Hanya Seperti Ini Saja Kemudian Langsung Saja Kalian Garis Lurus Dari F Ke Bawah Nah Ini Siku Ya Teman-teman Tinggal Kita Tarik Garis Lurus Dari Atas Ke Bawah Nah Seperti Ini Yang E Juga Langsung Kita Tarik Garis Lurus Ke Bawah Nah Jadi Dari Ini Sama Ukurannya Nah Hanya Seperti Ini Saja Ya Teman-teman Untuk Pembuatan Pengembangan Pola Dasar Lengan Yang Kita Sesuaikan Dengan Lengan Busana Tunik Yang Besok Kita Buat Nah Jadi Tinggal Kita Tebalkan Saja Yang Tidak Di Ubah Harus Kita Tebalkan Juga Supaya Kita Dapat Membedakan Untuk Hasil Jadi Dari Pola Pengembangannya Nah Yang Berwarna Hijau Ini Teman-teman Nah Selanjutnya Yaitu Saya Akan Memberikan Pola Tambahan Yaitu Ada Dua Pola Tambahan Pola Manset Yang Yang Akan Kita Pasangkan Pada Bagian Pergelangan Tangan Cara Membuatnya Yaitu Kita Buat Persegi Panjang Dengan Panjang Sesuai Dengan Lingkar Pergelangan Tangannya Lingkar Pergelangan Tangannya 26 Maka Kita Buat Persegi Panjang Dengan Panjang 26 Dan Lebarnya Saya Tentukan 3 cm Kemudian Kita Tinggal Menghubungkan 4 Titik Tersebut Sehingga Menjadi Pola Manset Yang Berbentuk Persegi Panjang Nah Ini adalah Pola Manset Jadi Ini Nanti Akan Kita Pasangkan Pada Bagian Pergelangan Tangan Sehingga Pelebaran Pergelangan Tangan Ini Akan Kita Buat Kerutan Nah Pola Tambahan Yang Kedua Yaitu Pola Lapis Serong Yaitu Pola Yang Akan Kita Pasangkan Pada Bagian Lingkar Kerung Leher Cara Membuatnya Tinggal Kita Buat Garis Miring Pada Bagian Siku Kertas Polanya Kita Buat Garis Miring Panjang Dengan Ukuran Lebarnya 3 cm Nah Ukuran Standar Ya Teman Teman Standar Untuk Lapis Serong Adalah 3 cm Nah Kita Buat Persegi Panjang Seperti Ini Nah Dalam Pembuatan Pola Lapis Serong Ini Tidak Boleh Sejajar Seperti Ini Atau Tegak Ya Teman Teman Jadi Harus Posisinya Miring Seperti Ini Karena Dinamakan Lapis Serong Jadi Harus Miring Seperti Ini Nah Nah Inilah Teman Pola Pengembangan Di sesi Yang kedua Sudah Saya Ajarkan Yaitu Mulai Dari Pengembangan Pola Dasar Badan Muka Pola Dasar Badan Belakang Kemudian Sudah Di Bagian Lengan Yaitu Dikembangkan Pada Bagian Bawahnya Saja Lalu Ada Pola Pelengkap Yaitu Pola Manset Dan Pola Lapis Serong